BMKG Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur memprediksi puncak musim hujan tahun ini bervariasi, yakni pada Desember, Januari, dan Februari. Menurut perakirawan BMKG Juanda, Rendi Irawadi, hampir seluruh wilayah di Jawa Timur akan diguyur hujan dengan intensitas tinggi dalam seminggu mendatang. Beberapa daerah akan mengalami cuaca ekstrim, seperti Bonowoso, Jombang, Lumajang, Banyuwangi, Kabupaten Malang, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya. Ancaman cuaca ekstrim ini menyebabkan bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor hampir merata di seluruh Jawa Timur dan bukan hanya di daerah pegunungan seperti Malang dan Pasuruan, tetapi juga wilayah perkotaan seperti Surabaya, karena merupakan daerah padat penduduk dengan tanah resapan yang minim. Tempatan si bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi di wilayah Jawa Timur selama musim hujan ini yang pertama adalah banjir, kemudian banjir bandang, kemudian ada angin kencang, puting beliung, dan hujan es. Biasanya ini disertai atau penyerta dari pertumbuhan awan komunibus yang cukup tinggi dan cukup lebih besar, terus kemudian lebih rendah pada kondisi normalnya. Nah ini perlu juga diwaspada. Sementara itu mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi BPBD Kota Surabaya akan memaksimalkan rumah pompa yang dimiliki. Sebenarnya bencana itu bisa kita tanggulangi, karena peralatan kita rumah-rumah pompa semua sudah siap, terus abis itu rumah-rumah pompa yang dulunya kapasitasnya kecil sekarang sudah ditingkatkan, saluran sudah tersambung semua, walaupun sebenarnya penampang yang diatasnya masih belum, tapi yang untuk koneks sudah. Tinggal nanti kita mesti menyiapkan, membagi tugas sebenarnya dengan rayon per rayon, supaya nanti pasukan kita semuanya gabungan di sini. Jadi mulai dari DSABM-nya sendiri, dari DLH-nya, terus dari PMK, terus dari SapoPB, dari BBBD itu gabungan. Nanti supaya kita membagi rata kegiatan-kegiatan ini supaya terhandle semuanya. Kepala BBBD Kota Surabaya Hidayat Syah menambahkan, antisipasi angin kencang pada musim hujan ini sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu dengan perantingan pohon. Ardia Putri, Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur